KURBA'UM WARTADAYNAHA SHI'ARAN LILLAH Satu tokoh dalam bidang ilmu fisika Fisika modern Anda tahu yang pakai, nggak bisa ngomong itu Yang pakai kursi roda Hawkins Ya tak? Dia membuat analisa mengenai kehidupan Kesimpulannya adalah Tidak ada tempat lagi untuk Tuhan Kurang ajar, nggak? Arogan Harus minum Cara analisanya Kita tahu Bahwa manusia itu Baru 200 ribu tahun yang lalu dia mulai berfikir Banyak pertanyaan Yang primitif aja Kalau cuacanya jelek Terus ada kilat Ada Guntur ya namanya Bukan kilat tapi yang gelayak Maafkan bahasa Indonesia saya Saya kembali Saya kembali Hawkins Hawkins itu Tidak mendapat hadiah Nobel Tetapi dia dapat penghargaan Bagi tiap orang yang belajar fisika Suatu kehormatan tersebut Suatu kehormatan tertinggi Suatu kehormatan tertinggi Dia menjadi ordinarius Guru besar Dan direktor Di Inggris Scotland Dimana Newton Dulu Salah satu guru besar Itu hebat itu Dan dia Tidak bisa ngomong Tapi otaknya jauh Dan dia Dia menjadi Terkenal Karena dia jelaskan black hole Mulai disitu Sekarang Arogansinya itu Dia bilang Dia mampu menjelaskan semua Jadi semua Pertanyaan-pertanyaan Secara fisika Dia bisa jawab Berarti Tidak ada tempat lagi Untuk Tuhan Kurang ajar Bukan itu aja Dia mulai menyindir Mengatakan Filosofi Mati Ya gak begitu Karena dia Anggap dirinya hebat Menguasai semua Dia bilang Apa lagi Saya butuhkan Debat ini Debat itu Saya lagi ikuti Satu yang dia lupa Sejak Sejak Manusia mulai berpikir 200 ribu tahun yang lalu Dimana manusia berkembang Dari homo erectus Menjadi homo sapiens Sejak dia berpikir Pertanyaan-pertanyaan kompleks Dia berusaha menjawabnya Sejak itu pula Dia sebenarnya Berfilsafat Dulu itu Tidak ada Akhli Ibu pasti Tidak ada Engineering Tidak ada Ekonomi Tidak ada Social Politik Yang aja Hanya Filsafat Dari situ Timbul Orang berpikir Makin mendalam Makin fokus Dalam bidang-bidang Terakhirlah Namanya Ilmu Pengetahuan Sebenarnya Ilmu pengetahuan itu Bagian dari Filsafat Orang yang belajar Filsafat Itu Untuk mengasah Kotanya Dia harus banyak Ya menyelesaikan Masalah-masalah Matematik Supaya Sistemnya Cara berpikirnya Itu Logis Dia mampu Membuat Analisa Jadi Si Hawkins Ini lupa Bahwa Dia sebenarnya Datang Dari Filsafat Tapi Dia juga Bilang Filsafat Tidak ada Hasilnya Yang berhasil Saya aja Ilmu pengetahuan Jadi Dia bilang Apa Filsafat Itu Mati Tapi Sejak Dia berbicara Itu Dia Berfilsafat Dia Ketinggalan Zaman Itu Pendapat Saya Nanti Saya tulis Dia Bukan Begitu Aja Dia Lupa Mungkin Bapak Tad Bapak Kurais Ada Sidi Bapak Tad Ada Sidi Tahu Lebih Banyak Tahu Mengenai Nilai-nilai Agama Dari Habib Tapi Tapi Sebelum Mulanya Greek Yunani Orang Menintroduce logic Etcetera Ilmu pengetahuan Layar Dan sebagainya Terus Membuat Terobosan Terobosan Yang si Hawkins Yang dari Ngetop Sekarang Sebelumnya Jauh Sebelumnya Ya Demimu Saja Sudah Mengatakan Kamu Jangan Dewakan Matahari Atau Bintang-bintang Atau Bulan-bulan Karena Masih ada Sesuatu Yang Saya Tidak Tahu Yang Lebih Berkuasa Yang Lebih Kuat Dari Yang Bintang-bintang Itu Semua Rahsianya Jadi Apa yang Dikatakan Hawkins Dia Lupa Dia Hanya Mulai Beranalisa Mulai Dari Yunani Dia Ikut Itu Sejarahnya Dia Rasa Hebat Karena Dia Tahu Imu Fisika Dia Kembal Tapi Sebenarnya Dia Berani Mengatakan Tidak Ada Tempatnya Lagi Kita Introduce God Kenapa Yang Mati Itu Namanya Filsafat Eh Kamu Belum Begitu Kamu Sudah Berfilsafat Dan Dia Lupa Bahwa Jauh Sebelum Lahir Yang Mania Aristoteles Siapa Saja Itu Sudah Disampaikan Oleh Nabi Musa Dan Yang Lain Jangan Kamu Dewakan Itu Ada Yang Lebih Hebat Yang Lebih Hebat Itu Saya Tidak Tahu Saya Juga Tidak Berkeinginan Sebagai Manusia Untuk Tahu Bentuknya Siapa Dia Saya Hanya Berusaha Untuk Kalau Diperkenankan Dengan Mengambil Tindakan Langkah-langkah Mendekati Yang Bersar Hutan 10 Bersaran Bersasa 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 Tidak Saya discipline Yang Tidak Bersasa tôi